Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Matematika Dasar tentang Cara Menentukan Pecahan Senilai Sebelum kita masuk cara menentukan pecahan senilai Ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pecahan senilai Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai sama besar Nah, cara menentukannya ada dua Yang pertama, dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama Yang kedua, dengan membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama Ingat ya, penyebut dan pembilang dikali dengan angka yang sama atau dibagi dengan angka yang sama Oke, agak lebih jelas Kita langsung ke contoh soal Kita misalkan Kita misalkan Pecahan 2 per 5 Sama dengan Kita kasih garis Kita cari beberapa pecahan senilai dengan 2 per 5 Misalkan 2 per 5 Yang pertama, kita coba kalikan dengan 2 Jadi Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2 Kita peroleh 2 kali 2, 4 Per 5 kali 2, 10 Berarti 2 per 5 ini senilai dengan 4 per 10 Kemudian Kita coba kalikan dengan angka 3 Berarti 2 per 5 Dikali 3 per 3 Sama dengan 2 kali 3, 6 Per 5 kali 3, 15 Kita peroleh 6 per 15 Berarti 2 per 5 ini senilai dengan 6 per 15 Kita tuliskan 6 per 15 Satu contoh lagi Misalkan 2 per 5 Kita kali dengan 4 4 per 4 Oke Jadi Pembilangnya dikali 4 Penyebutnya juga dikali 4 Yang penting dikalikan dengan angka yang sama 2 kali 4, 8 Per 5 kali 4, 20 Jadi 2 per 5 ini Senilai dengan 8 per 20 Bisa ya Cara menentukan pecahan senilai Oke Kita coba Contoh kedua Agar lebih jelas Misalkan Kita ambil contoh 1 per 2 Sama dengan Kita bisa mengalikan dengan 2, 3, 4 Yang penting Penyebut Dan Pembilangnya Dikali dengan Angka yang sama Tadi kita kalikan dengan 2, 3, 4 Ini kita coba Kalikan dengan Angka yang lain Misalkan 1 per 2 Dikali 5 Kalau diatas 5 Di bawah juga 5 Sama dengan 1 kali 5, 5 Per 2 kali 5, 10 Berarti 1 per 2 ini Senilai dengan 5 per 10 Oke Ayo kita kalikan dengan Angka yang lain lagi 1 per 2 Kita kalikan dengan Misalkan 10 Di bawah juga 10 Ingat ya Angka berapapun Kita jadikan pengali Yang penting Yang diatas Sama di bawah Sama Artinya Pembilangnya Dikali 10 Untuk kasus ini Penyebut juga dikali 10 Nanti kalau diatas 20 Di bawah juga harus 20 Yang penting Sama Oke 1 kali 10 10 Per 2 kali 10 20 Taruh disini Berarti 1 per 2 itu Senilai juga Dengan 10 Per 20 Oke Kita ambil pengali yang lain 1 per 2 Kita kalikan dengan 12 12 Per 12 Sama dengan 1 kali 12 12 Per 2 kali 12 24 Berarti 1 per 2 itu Senilai juga Dengan 12 Per 24 Paham ya Oke Demikianlah Cara menentukan Pecahan senilai Dengan Mengalikan Penyebut dan Pembilangnya Dengan angka yang sama Untuk Cara Cara Kedua Yaitu Dengan Membagi Penyebut dan Pembilang dengan Angka yang sama Akan ada di Cara Menentukan Pecahan senilai Bagian kedua Linknya Nanti kita Taruh di Deskripsi Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih